Saudara Singkawang, sebuah kota yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat dengan mayoritas penduduknya etnis Tionghoa menyimpan sejarah maupun budaya Tionghoa yang kental. Ingatan perjalanan hidup masyarakatnya dari masa ke masa tertuang dalam buku dan pameran foto Memoir Orang-orang Singkawang yang digelar di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Ratusan foto tentang aktivitas orang-orang kota Singkawang, Kalimantan Barat dipamerkan di Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Pameran foto adalah rangkaian pengenalan tentang kisah hidup orang-orang Singkawang yang sebagian besar adalah keturunan etnis Tionghoa sejak masa orde lama hingga reformasi. Tak lupa juga kisah mereka saat kembali ke Tiongkok. Semua tertulis dalam buku Memoir Orang-orang Singkawang. Dengan menggunakan tiga bahasa sebanyak 448 lembar halaman. Dalam kesempatan ini, acara juga dihadiri Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid dan Wali Kota Singkawang, Cai Cume. Tak cuma soal budaya, tapi suasana politik juga terekam dalam buku dan foto-foto yang dipamerkan. Ini fakta-fakta sejarah kita ini perlu diketahui oleh masyarakat luas di Kalimantan Barat. Mengenai sejarah sekota Singkawang, susahnya politik, waktu pergulutan politik itu mengsengsarakan banyak orang. Dan termasuk juga dengan adanya Presiden Gustur menghapus diskriminasi, mengharapkan pesan-pesan yang dari buku ini supaya kita bisa hidup damai, saling menghargai di NKRI. Wali Kota Singkawang, Cai Cume menilai buku ini memperluas pengenalan Singkawang tak cuma dalam hal perayaan Cap Gome setelah tahun baru Imlek. Ya tentunya yang event Cek Gome ya, itu yang merupakan dari dulu, sejak ada Singkawang sampai hari ini, ya ini masih kita, apa, masih kita, apa, kita diarah, kita kemas, ya sehingga lebih baik lagi ya untuk event-event Cek Gome dan para takung itu ya, ya sehingga budaya-budaya kita yang lama itu masih berkembang sampai hari ini. Bagi Kementerian Pendidikan, buku ini bisa menjadi literatur bagi masyarakat agar lebih mengenal kota dan kebudayaan Singkawang. Karena masyarakat Singkawang kan unik ya, dimana masyarakat Tionghoa sangat menonjol, terlibat bukan hanya di dalam bidang bisnis, ekonomi, tetapi juga dalam bidang sosial, kebudayaan, dan bahkan politik. Dan itu saya kira mengingatkan kepada kita bahwa Indonesia ini memang sangat beragam. 2018 lalu, kota Singkawang dinobatkan sebagai kota paling toleran dengan kemajemukan yakni etnis Tionghoa, Dayak, dan Melayu.